Lihat maha karya pink yang lezat ini. Kue ini dibuat dengan segenap hati dan jiwa. Carrie dan Julie kagum. Tunggu, lihat itu. Ada tombol. Julie, ayo tekan. Bam! Dan kuenya mulai berputar. Kue ini hebat, keren banget. Lihat deh permen-permennya. Tunggu sebentar. Ini bukan kue biasa, kawan. Awas! Ah! Guys, kuenya! Boom! Teman-teman, selamat datang di tantangan pink. Lihat burger raksasa itu. Aw, Julie. Mantap banget nih. Kamu bakal butuh saus stroberi raksasa, kan? Oh ya, waktunya makan. Lihat deh kentang goreng pinknya Carrie. Baiklah, Julie. Kayaknya kita butuh strategi buat makan makanan raksasa ini. Astaga, enak banget. Julie adalah gadis beruntung. Carrie pengen banget nyobain. Gak boleh, kata Julie. Gak apa-apa. Carrie masih punya burgernya sendiri. Dan itu sama enaknya kok. Oh ya, keduanya benar-benar menikmati makanan mereka. Hmm, enaknya. Julie kenyang banget. Fiuh, kamu tahu apa lagi yang enak? Minuman soda. Dengan canggung, Julie tanya Carrie. Oke, baiklah. Tapi sodanya dikocok dulu. Nih. Oh, terima kasih, kata Julie. Sama-sama. Akhirnya. Akhirnya. Ah. Kamu terlihat luar biasa, Nana Pinky. Bagus, Carrie. Mungkin lain kali kamu harus belajar berbagi. Bye-bye, Nona. Selamat menikmati burgermu, Carrie. Oh ya. Wow. Lihatlah semua es krim permen yang mantap ini. Enak banget. Aku gak sabar nyobain semuanya. Kamu pilih yang mana? Punya aku sudah pasti permen kapas. Connya gede banget. Punya Julie? Gak sebanding. Sial. Bodo amat. Ayo kita mulai. Carrie mulai dengan stroberi. Bukan pilihan yang buruk. Hmm. Butuh banyak nih biar penuh. Tapi kayaknya dia siap buat tantangan itu. Aku juga siap. Giliranmu, Julie. Hmm. Carrie suka. Enak. Waktunya ambil es krim. Strawberry. Permen kapas. Dan yang terakhir, marshmallow. Wow. Menara es krim. Kamu hebat, Nona. Carrie kagum sama keahlian, Julie. Tiba-tiba, semua rasa hilang. Dan bisa tebak kemana perginya. Benar. Di konnya Julie. Yang terakhir. Tidak. Tunggu. Wow. Dan selesai. Usaha yang bagus, Julie. Tidak. Tidak. Pocky stroberi raksasa buat Carrie. Kamu gadis yang beruntung. Julie cuma bisa mimpi. Baiklah. Yang ini tetap enak kok. Ukurannya nggak penting. Ya ampun. Lagi dong. Nona Pinky menikmati banget. Carrie butuh sedikit tambahan buat Pocky-nya. Ide bagus, Nona. Topping yang banyak. Itu sebabnya kita dapat beberapa taburan. Asik. Itu yang aku maksud. Kamu dapetin perhatian, Julie. Oh, betapa pengennya Julie sama camilan itu. Udah waktunya Pocky nih. Iya dong. Wow. Lihat itu. Gede banget. Dan kita tambahkan lebih banyak lapisan lagi. Waktunya celup, kawan. Lihatlah taburan yang indah itu. Uh, lezat. Silakan, Carrie. Rasanya kayak mimpi. Oh, ya. Julie terlihat licik. Dia ambil semua Pocky-nya. Pasti dia rencanain sesuatu. Ayo kita lihat. Semua Pocky-nya ada di satu piring. Nyam-nyam-nyam. Hmm. Tapi sebanyak apapun Pocky yang kamu makan, itu nggak akan sebanding sama stik impiannya, Carrie. Hmm, Julie. Kamu butuh rencana kedua. Mengerti? Permen yang menyeramkan. Dan langsung masuk ke nutilannya, Carrie. Oh-oh. Kalau kalian penasaran, lihat deh. Ah. Kena deh. Selamat menikmati, Nona Julie. Sup bola mata dan cacing ada yang mau? Ayo makanlah. Yum. Apa yang kita dapetin, nih? Permen besi fondue. Keren banget. Dan kelihatannya enak, Carrie senang. Selamat mencoba, sobat. Baiklah. Julie, ayo kita buka punyamu. Marshmallow. Tapi Julie tetap iri. Makanan Carrie memang enak. Huff. Ada ide. Sekarang aku harap kamu nggak coba makan yang itu. Hah. Boleh juga. Penasaran deh sama rencananya. Carrie juga perhatiin. Ya ampun. Marshmallow meleleh yang nikmat. Bagus, Julie. Dan sekarang dia taruh marshmallow di atas waffle boba. Ya ampun. Sangat istimewa. Keliatannya enak banget. Tapi aku cuma bisa berpikir. Setrikanya pasti sulit dibersihkan. Ayo kita makan taco manis ini. Tapi kita lapisi permen dulu, ya. Oh ya, aku suka ide itu. Sekarang bisakah kita makan? Aw, enak. Istimewa banget. Cara mengubah marshmallow yang polos menjadi lebih bagus. Carrie benar-benar lupa sama makanannya. Cupcake. Astaga. Punya Carrie gede banget. Dan warna pink yang cerah itu punya Julie nggak sebanding. Polos pula. Ah, sial. Eh. Baiklah. Aha. Ada apa Julie mau buat proyek seni? Kita tunggu dan lihat deh. Berbentuk hati. Dan hampir selesai tuh. Carrie setuju. Dia ambil sepotong cupcake. Dan aduh, ini enak banget. Mantap. Sekarang giliranmu, Julie. Waktunya diberi pemanis, kawan. Dan taburan pastinya. Aku suka ini. Kenikmatan pelangi. Julie mulai hias kuenya. Cantik banget, Nona. Yang banyak. Oh ya. Carrie, lihat nih. Baiklah. Semuanya selesai. Hmm. Cookie Julie. Lumayan bagus. Selamat menikmati, Nona. Kamu layak ngedapetin ini. Oh, Carrie. Carrie, jangan sedih. Halo, kotak misteri. Teman-teman kita gak tahu ada apa di dalamnya. Mereka yang putuskan apa yang mereka dapat. Carrie gak mau sama apa yang ada dalam box itu. Kamu salah, teman. Silahkan, Julie. Miliki kue lezat raksasa. Tebakan yang beruntung. Kalau tahu isinya, bisa jadi dapat yang buruk. Sekarang, telur warna pink. Carrie mau itu. Dan Julie pilih tidak. Lihat. Baiklah. Ayo kita ambil. Tebakan yang beruntung. Selamat menikmati, Carrie. Jadi, penampilan itu bisa menipu. Dan kita kira telur-telur itu adalah permen. Salah. Kita salah besar. Smoothie pasta acar. Ada yang mau? Carrie periksa itu. Gak mungkin, kawan. Dan dia coba ngebuat Julie bilang ya. Ya. Julie, jangan. Dan kalau dia tahu, dia pasti benci itu. Kamu menipuku, kata Julie. Selamat menikmati smoothie aneh itu. Uh, menjijikan. Ayo lanjutkan. Ya ampun. Gimana, Jules? Dan tiba-tiba... Julie ngeluarin acar kecil dari mulutnya. Oh, jijik. Apa yang dilakukan Carrie? Jahat. Lanjutkan, Nona. Ayo kita selesaikan ini. Tapi kayaknya itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ha! Dua makanan baru. Dan... Palu warna pink yang berkilau. Menarik. Oke, bukalah. Aduh, apa nih? Ada sesuatu di dalamnya. Menurutku itulah gunanya palu. Oke lah kalau begitu. Waktunya hancurkan ini. Oh, baiklah. Lanjutkan. Apa itu coklat? Keren. Oh. Terus kan, Carrie? Baiklah. Sekarang waktunya makan. Hmm. Carrie celup coklat pinknya ke dalam saus. Oh ya. Enak. Julie, kamu harus cobain juga. Tanpa ragu. Ayo. Apa? Kok gak pecah? Gak. Gak akan pecah. Aneh, aneh, aneh. Sekarang kita harus ngapain? Pikirkan, Julie. Pasti ada makanan di dalamnya. Baiklah. Dokter Jules ada di sini. Pisau bedah. Astaga. Kamu sekolah kedokteran di mana? Dan buka. Ya ampun. iPhone terbaru. Yuhu. Julie seneng banget. Kerja bagus, Nona. Carrie, cemburu gak? Selfie. Terima kasih banyak telah menonton. Pastikan untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk pemberitahuan ya. Sampai jumpa. Tertanda Crew. Bersambung. So. Bersambung. Note related selfie. Bye.